Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat desa, suatu ketika Sunan Gunung Jati berwasiat Saya titip langgar atau musola dan fakir miskin Wasiat sederhana penuh makna, langgar atau musola menjadi simbil pendidikan Artinya, aktivitas pembangunan hendaknya mengutamakan investasi sumber daya manusia Baik melalui pendidikan maupun skill dan keterampilan Sunan Gunung Jati juga memberi isyarat kepada rakyat dan aparat Agar terus berusaha tanpa lolah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Karena itu, saya mengajak kepada seluruh kepala desa Untuk bersama-sama memberikan perhatian lebih pada pembentukan sumber daya manusia desa Yang unggul berkualitas dengan terus memacu pertumbuhan dan produktivitas Karena melalui dial itu, cita-cita desa surga dapat kita wujudkan Sebuah desa maju dengan penduduk yang berlimpah kebahagiaan Dan dengan itu pula, Indonesia maju yang kita idam-idamkan akan menjadi kenyataan Sahabat desa, saya Halim Iskandar untuk inspirasi Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati